Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Namun ya tetap fasilitas hecing harus diperhatikan supaya potensi terjadi situasi yang parah jika terjadi kondisi-kondisi yang luar biasa itu bisa dihindarkan gitu ya. Saya pikir itu. Itu yang membuat akhirnya ya kita lebih nyaman berhutang di luar negeri seperti itu? Ya selama kemudian itu di cover ya dengan penjaminan yang juga yang baik ya. Saya pikir itu ya buat kita kan kita semuanya bisa ngitung lah. Kalau masing-masing korporasi kan selalu mengitung. Ya. Namun sekali lagi mungkin kami dari Kadin, dari Apindo ya tetap memberikan dukungan ya semangat ya kepada teman-teman dunia usaha supaya tetap harus lebih jeli, lebih kreatif ya melihat cerok pasar yang ada baik di dalam maupun di luar negeri dan terus meningkatkan daya saing kita lah. Tentunya ini memang tidak bisa lepas dari hal-hal yang memang diupayakan oleh pemerintah. Ya. Melalui kebijakan-kebijakan di bidang infrastrukturnya, di bidang masalah yang terkait dengan proses reformasi perizinannya, termasuk mungkin juga ya ini mungkin ya sudah agak rame-rame nih masalah bagaimana mereformasi daripada undang-undang ketanak kerjaan kita juga ya. Karena itu yang paling banyak dikeluhkan oleh pihak investor. Karena mereka akan membandingkan dengan negara-negara lain juga. Oke baik. Nah ini dia membandingkan dengan negara-negara lain mas Faisal. Jadi kalau kita bilang bahwa tidak salah atau tidak bisa menyalahkan mereka juga para investor ataupun para pengusaha domestik yang akhirnya memilih untuk tadi meminjam dana dari luar seperti itu. Atau Anda melihat apa yang akhirnya menyebabkan korporasi terasa lebih nyaman jika mereka akhirnya berhutang di luar negeri. Seperti itu. Ya persis seperti disampaikan oleh Pak Sani, satu dari sisi tingkat suku bunganya ya itu memang jauh begitu ya itu otomatis dari itu saja sudah jelas sebetulnya ya. Kalau kita ingin meminjam tentunya kita ingin dengan bunga yang lebih rendah. Nah jadi dengan kondisi seperti sekarang kita ini kan termasuk walaupun sudah diubah jadi 7 days reverse review tapi tingkat suku bunga ngacuannya kan masih salah satu yang tertinggi. Di emerging markets ya apalagi kalau dibandingkan dengan negara maju. Jadi mau tidak mau dengan fakta yang seperti ini kenyataan seperti ini jadi banyak perusahaan dalam negeri yang lebih prefer untuk meminjam dari luar. Nah dan saya pikir ini yang harus diatasi ya karena sebetulnya utang ini sebetulnya kalau utang di dalam negeri kalau kita kaitkan dengan stabilitas makro stabilitas nilai teka rupiah itu akan jauh lebih baik. Kalaupun berhutang adalah dari dari resolusi dari dalam negeri dibanding dari luar atau dalam bentuk falas ya. Nah sehingga saya pikir dari sisi kebijakan semestinya harus seterus didorong bagaimana supaya sektoral ini bisa ada insentif lebih besar untuk meminjam dari dalam negeri. Berarti ini salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan insentif-insentif yang diberikan lebih baik kepada para perusahaan domestik kita seperti itu. Agar menarik lah paling tidak menggunakan atau berhutang lah di dalam negeri atau seperti itu lah? Termasuk diantaranya adalah insentif di moneternya. Moneternya oke oke. Baik Pak Sani kalau kita melihat sekarang tadi terkait dengan ekonomi yang saat ini atau pergerakan ekonomi global yaitu terkait dengan resesi ekonomi global. Anda melihat bahwa bagaimana seharusnya paling tidak kita menghadapi kondisi yang saat ini ancaman-ancaman resesi global yang saat ini. Demikian panas berita-beritanya juga apa yang memang harus kita lakukan saat ini? Ya tingkat kehatian-hatian tetap ya karena itu merupakan satu upaya untuk kita mengurangi resiko. Namun upaya-upaya untuk memenangkan persaingan ya baik di tingkat nasional, regional maupun di tingkat global. Saya rasa itu yang lebih penting yang harus dilakukan karena pasar bebas sudah berlangsung sehingga memang tidak memungkinkan kita bisa menahan sedemikian rupa produk-produk yang masuk ke dalam negeri. Ya dengan perjanjian-perjanjian free trade kita dan sebagainya ya makanya siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih jeli, siapa yang lebih punya daya saing tinggi ya itulah mereka yang akan memenangkan persaingan. Itulah yang memenangkan persaingan. Tapi memang harus ada yang apa sih yang memang harus diwaspadai mungkin dalam dari ancaman resesi ini Mas Faisal? Sebetulnya gini, kalau resisinya sendiri itu kan pengertiannya kalau terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi paling tidak selama 2-3 bulan berturut-turut. Nah faktanya kalau di Indonesia kan masih jauh, kita masih 5%, masih positif bahkan positif 5%. Di banyak negara itu memang kalau di Italia negara lain itu terjadi perlambatan hampir di seluruh negara. Sebagian besar bahkan hampir seluruhnya itu turun pertumbuhannya, bahkan yang pertumbuhannya tinggi tadi India 7%, sekarang 5%, gitu ya. Cina juga begitu. Nah dan sebagian negara-negara yang maju, Jerman, Singapura itu bahkan sudah mendekati 0%, bahkan ada yang kontraksi. Nah itu artinya adalah bahwa potensi daripada permintaan negara-negara mitra dagang, tujuan ekspor itu memang sedang mengalami tekanan sekarang. Jadi yang harus diantisipasi adalah penurunan permintaan untuk ekspor, yang itu tadi berdampal terhadap pendapatan. Itu menjadi salah satu strategi? Ya, yang harus diantisipasi menurut saya. Harus diantisipasi, oh oke. Jadi memaksimalkan potensi dalam negeri itu menjadi salah satu, menjadi salah satu solusi saya pikir ya. Inward looking ya? Inward looking, betul ya. Nah mungkin tambahan lagi, apa yang harus dilakukan Pak Sandi melihat bahwa memang strategi, apa yang harus dilakukan oleh, atau strategi korporasi lah paling tidak dalam menggali peluang-peluang yang, ya ini masih ada peluang lah kecil dalam hal yang memang terjadi keadaan saat ini. Ya, ya kembali lagi, jadi apa, jeli melihat kebutuhan dan keinginan daripada konsumen di dalam negeri, karena kita sendiri yang berada di sini, kita yang tahu persis kebutuhan dan keinginan mereka seperti apa. Kita masuk ke ceruk-ceruk pasar yang belum dimasuki oleh pihak-pihak yang memang mungkin tidak memungkinkan atau mungkin belum mampu untuk bisa melihat itu. Kita lebih jeli harus, dan sekali lagi memang ya bergandingkan tangan dengan pemerintah ya, bersama-sama ya kita memperbaikilah iklim investasi dalam negeri kita lah. Ya, itu yang harus dilakukan. Nampaknya yang jeli di sini tidak hanya perusahaan-perusahaan domestik atau para korporasi, tapi pemerintah juga harus jeli. Pemerintah harus ya, termasuk para BUMN-nya juga itu, yang tadi mungkin ya bagaimana pengawasan dan pembinaan itu juga bukan hanya dilakukan kepada korporasi swasta, tapi BUMN-nya kan kita nggak tahu juga, mungkin yang selama ini mohon maaf lah, kita sudah tahu secara kaset mata beberapa industri banyak lah mungkin, ya kita ketahui lah memang setiap tahunnya merugi itu seperti apa gitu loh. Kan nggak bisa kemudian hanya ditutup-ditutup oleh anggaran pemerintah. Terakhir mungkin apa yang harus diatasi, ini kita saat ini memang kalau kita berbicara lampu kuning utang korporasi bahkan ini menjadi hangat ketika akhirnya Ibu Sri Mulyani menanggapi terkait dengan survei ini dengan mengimbau perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk tetap untuk pas pada dan juga mencegah resiko gagal bayar utang ini di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Mungkin apa, apa yang memang harus dilakukan atau mungkin saran atau masukan seperti itu dari Anda pasannya terlebih dahulu? Ya sarannya itu memang bagaimana kita membentuk Indonesia Incorporated antara dunia korporasi swasta dengan pemerintah. Ya ini dalam segala hal, termasuk kita di dalam mempromosikan produk-produk kita di luar negeri dan segala macam. Ini kan seringkali kita ini kan jalan sendiri-sendiri, pemerintahnya jalan sendiri, swastanya juga, pemerintahnya sendiri, masing-masing kementerian juga bikin pameran sendiri-sendiri. Ya sehingga ya baik di Kementerian Perdagangan, di BKPM, di atas-atas kedutaan semuanya juga mereka punya upaya-upaya sendiri tapi ini nggak menyatu gitu loh. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan itu semuanya itu jadi tanggung gitu loh. Nah ini kalau bisa dikolaborasikan di sisi pemerintah sendiri apalagi incorporated dengan dunia usaha swastanya, ini kan luar biasa. Ya kita setiap kali pameran bikin pavilion Indonesia yang wow gitu ya. Sehingga itu kan memberikan efek yang lebih memberikan kepercayaan bagi pasar gitu loh. Jadi fokus ya kalau satu itu. Betul-betul, harus ada incorporated lah ya. Incorporated, oke. Terakhir dan ada Pak Faisal, ini apa yang memang harus kita lakukan di tengah lampu kuning utang korporasi kita ini? Ya saya pikir warning pemerintah terhadap swasta untuk kemudian lebih berhati-hati itu positif. Ya tapi kita juga perlu tahu bahwa pemerintah sendiri juga harus lebih banyak, lebih intervensinya lebih besar. Karena dimanapun, di banyak negara dalam kondisi ekonomi lesu apalagi yang resesi ya, itu dibutuhkan intervensi pemerintah. Jadi peran pemerintah menjadi sangat-sangat sentral. Jadi kebijakan-kebijakannya jangan kemudian kontraproduktif terhadap, itu tadi apa, upaya untuk meningkatkan daya saing daripada sektor realnya. Kemudian antara otoritas moneter dengan juga otoritas fiskal, ini harus, istilahnya, sinkron kebijakannya gitu ya. Untuk kemudian bersama-sama bergotong royong untuk membantu sektor real, membantu swasta untuk keluar daripada tekanan ini. Oke baik, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Pak Sani terhadap bersama kami dalam Hot Ekonomi. Dan pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi, Anda bisa mengikuti informasi dan saran kepada kami di redaksi atberitas.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, serta Instagram. Saya Elza Hasan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.